Intro Ada salah satu kisah orang yang dapat mengaji surah Al-Mukh di dalam kuburnya Meski sudah meninggal namun Allah memberikannya suatu kelebihan sehingga diperbolehkan membaca Al-Quran di dalam kuburnya Bahkan suara itu dapat didengarkan oleh orang yang masih hidup ketika melintas atau berada di samping makamnya Kisah ini sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Bayhaki dan Imam Tirmidji Di masa Rasulullah SAW ada jenajah dari golongan Waliullah yang diberikan Allah kelebihan dapat membaca Al-Quran di dalam kuburnya Ibnu Abbas Raidullah Anu bercerita bahwa suatu ketika sebagian sahabat Nabi SAW pernah mendirikan suatu kemah di atas kuburan Mereka tidak menyadari bahwa tanah itu tepat mereka mendirikan kemah adalah kuburan Karena kuburan tersebut rata dan tidak ditinggikan Tiba-tiba mereka mendengar suara orang membaca surah Al-Mukh Setelah mereka mencari lebih teliti Sungguh terkejutnya mereka Di bawah tenda adalah kuburan Dan dari dalam kuburan itulah suara mengaji itu Secepatnya mereka mendatangi Rasulullah Dan menceritakan kejadian itu Rasulullah pun membenarkan bahwasannya Yang membaca surah Al-Mukh itu adalah si jenajah itu sendiri Rasulullah juga menjelaskan Kestimauan suara Al-Mukh Salah satunya adalah penghalang Dan penyelamat yang dapat menyelamatkan dari ajab kubur Masha'Allah Terima kasih telah menonton!